Halo, selamat semua, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan salam santara. Selamat datang di podcast ini. Hari ini hari Minggu atau Ahad 27 September 2022. Kita mau ngobrol santai, ngobrol ala pinggir jalan tadi kan kita bilang kan, tentang nasib ke depan, hutan, dan lingkungan kita. Serta gimana nih, peran anak muda di dalamnya. Bersama saya, Jakob Siringo-Ringo, dan... Saya, halo, Salasabila Hairunisa, biasa dipanggil Abil. Halo Abil, kita ketemu lagi nih, apa kabar? Halo Bang, kabar baik. Bang Jakob bagaimana kabarnya? Baik, ya, sejak pulang dari kongres kita kemarin di Papua, sampai sekarang sehat-sehat saja sih, nggak ada pesan lah. Aman? Ya, syukur lah. Mah, mantap. Oke, Abil, lagi sibuk apa sekarang ini? Kuliah aja bang sekarang, kuliah aja sekarang. Belajar di anak kuliah sekarang ya? Seru ini kayaknya. Belajar di anak kuliah. Kuliah di mana, kalau boleh tahu? Sekarang aku kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia STHI Jentera, di Kuningan, Jakarta Selatan. Wow, Dintera. Ini kampus keren ya, kampus hukum ya? Iya, Bang, kampus hukum. Iya, iya, ini banyak lulusan-lulusan dan sosok-sosok ternama dalam bidang hukum ya di nasional atau di Indonesia. Kayaknya begitu juga nanti dengan Abil ya. Amin. 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 Oke, ya, Abil, sambil-sambil ya. Nah, ini kan podcast baru dan para audiens, penonton, atau pendengar mungkin masih banyak yang belum kenal Abil. Walaupun sudah sangat terkenal juga. Nggak juga sih, nggak, nggak. Apaan? Tapi nggak apa-apa, Maksudku. Mungkin perlu Abil mengenalkan diri dan aktivitas ataupun kegiatan lah yang apa, isu apa yang selama ini Abil geluti. Halo teman-teman semua, nama aku Salasabila Herodisya, tadi udah kenalan lah, nama dipanggilnya Abil biasanya sama teman-teman. Aku lahir di Jakarta, sekarang pelajar, masih pelajar gitu. Kalau isu yang digeluti, dulu tahun 2009 dengan teman-teman di sekolah, SMA, pernah buat satu gerakan namanya Jaga Rimba, terus berfokus pada isu-isu seputar perusahaan kawasan hutan sama masyarakat adat dan atau komunitas yang terdampak oleh perusahaan kawasan hutan. Gitu sih, Bang. Kurang lebih singkatnya. 2000 berapa tadi? 2019, Bang. Oh iya, 2019 ya. Yuk. Ya, kalau tidak salah, Abil ini kelahiran 2003 bukan? Iya, 2003. Bulan Juli mana tahu ada yang mengirim kado, kan? Masih lama, tahu. Eh, nggak kerasa loh, Bang. Bulan Juli tanggal 21 itu, biar yang dengar, oh tanggal 21 ada kirim kado, kayak gitu. Atau ucapin, gitu. Mana tahu, kan? Ya mungkin, Abil bisa cerita sikit lah soal apa, aksi-aksinya Abil. Tadi sebut misalnya salah satunya bikin platform Jaga Rimba dan aksi-aksi yang mengikutinya yang Abil dan mungkin teman-teman di Jaga Rimba juga ya, secara bersama-sama, secara komunitas. Apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya bukan hal-hal yang wah ya, Bang. Salma teman-teman. Kita waktu awal-awal kita mulai sebenarnya kita buat semacam ruang belajar bersama aja sih. Karena kan aku dan teman-teman, maksudnya isu-isu soal hutan, lingkungan, masyarakat adat, itu kan asing ya di telinga. Apalagi kami ini rata-rata anak-anak kota semua, gitu. Memang semuanya anak kota, gitu. Di Jakarta basisnya awalnya. Dan sebenarnya awalnya aku ngobrol dengan beberapa teman soal hal yang mengusik diriku, gitu. Karena dulu aku punya ketertarikan berkegiatan di alam bebas, gitu. Walaupun bukan pecinta alam yang suka daki gunung terus kayak tahu teknik-teknik survival, gitu loh, yang udah ikut dikelat, dikesar, gitu. Bukan sih, cuman emang suka aja, gitu. Cuman dari ketertarikan itu, ada hal-hal yang mengusik, gitu. Kayak misalnya dari hal-hal yang mungkin orang lain anggap kecil, gitu. Kayak ngeliat misalnya sampah di hutan, terus abis itu geser lagi kebakaran hutan yang tiap tahun nongol di TV di rumah, gitu. Jadi ada hal-hal yang mengusik itu yang kupikir kayaknya aku tuh nggak ngerti deh kenapa masalah kayak gini kejadian terus berulang, gitu. Terus ngobrol sama temen, terus temen juga mengalami, apa ya, punya pertanyaan yang sama, gitu. Kok, ya, ya, kenapa ya? Kenapa yang masalah kayak gini nggak selesai-selesai, kayak gitu. Tapi nggak ada tujuan yang kayak mulia, wah, bahwa kita mau nih menyelesaikan masalah itu. Nggak, awalnya tuh cuma penasaran dan itu cukup mengganggu aja. Dari temen yang sedikit itu, terus ya ngajak aja nih mulai kirim-kirim bacaan atau berita atau artikel, gitu. Terus akhirnya kita, eh, ketemu nih ngobrolin ini, gitu. Dari hal-hal kayak gitu, belajar soal kenapa kebakaran hutan nggak selesai-selesai, gitu. Baca-baca ya apa yang ada di internet, gitu. Memanfaatkan privilege yang kita punya di kota, akses internet kan kenceng, gitu. Mau baca referensi buku apa, ada aja, gitu. Gampang diakses dari situ, jadi bikin diskusi yang asik dihubungkan sama kehidupan kita di kota, gitu. Sampai akhirnya kita mikir bahwa, ih, kayaknya nggak bisa deh kalau cuma kita belajar-belajar-belajar aja terus, gitu. Soalnya kalau nggak disebarkan ke teman-teman yang lain, nggak akan ada yang tahu juga. Maksudnya kalau berhenti di kita aja, ya jadinya ya cuma gini-gini aja, gitu loh. Karena mengusik, itu tuh mengganggu, gitu. Melihat itu dibiarkan begitu saja. Nanti akhirnya sama kayak orang-orang lain juga yang kemudian membiarkan itu aja. Gimana ya caranya? Ya udah, akhirnya muncullah si gerakan itu sebagai satu ruang yang mengkampanyekan sesuatu. Dengan cara-cara yang awalnya ringan-ringan aja sih, kayak bikin-bikin postingan, gitu. Biar teman-teman yang seumuran kita yang sepantaran juga tahu soal itu. Kemudian ada misalnya teman punya acara di sekolahnya yang beda sama sekolah kami. Terus ngajak kami, eh, isi dong acaranya ngobrol nih. Acaranya acara anak-anak belajar kok, gitu. Jadi masuk-masuk ke sekolah-sekolah kayak gitu. Nggak gede sih, kayak cuma dua kali waktu itu baru keburu dua kali. Terus COVID kan. Terus abis itu, dari situ mulai kenallah, bangun jaringan sama kakak-kakak lain yang udah berpengalaman di LSM-LSM lingkungan gitu. Belajar dari mereka. Terus mereka sering ngasih info, ini ada aksi ini, ada aksi ini, turun-turun. Misalnya aksi iklim atau apa. Terus ngajak teman-teman untuk turun. Dan mulai sama teman-teman baru yang lain, bangun jaringan, kenalan, belajar. Misalnya salah satunya aman, misalnya itu yang paling sering lah kita berkontak untuk minta informasi, terus belajar soal isu-isu masyarakat adat yang sebenarnya sangat berhubungan erat lah dengan isu-isu hutan gitu. Terus ya minta informasi sampai, apa namanya, pokoknya dari situ kemudian kita mulai bikin arena-arena sendirilah. Maksudnya kayak bikin ruang, apa namanya, lingkar belajar. Ada teman-teman dari, bikin online kan, karena waktu itu COVID, lingkar belajar, ngebahasnya jadi lebih luas nih. Bukan isu hutan aja, tapi isu masyarakat adat juga. Terus pernah mungkin kalau Bang Jakob tahu gitu, yang mungkin teman-teman lain pernah dengar juga. Nggak tahu sih pernah dengar atau enggak gitu. Cuma cukup inilah rame waktu itu sama teman-teman ada untuk sekolah, untuk hutan. Nah itu salah satu hasil dari proses kami belajar gitu. Memahami itu, itu salah satu outputnya. Walaupun emang akhirnya udah nggak dilakukan lagi karena berbagai alasan dan pertimbangan yang kami bicarakan sama-sama juga. Cuma itu tadi sih, intinya ya selama ini yang dilakukan sama teman-teman, aku dan teman-teman itu tadi merawat kesadaran itu. Paling gitu Bang Jakob. Banyak sekali sudah ya di cerita bersama Abil. Nah, ngomong-ngomong aksi mogok sekolah untuk hutan, yang tadi di akhir sudah kemudian disinggung oleh Abil. Ini kan apa ya, ada waktu itu ya, saya nggak tahu beberapa kali teman-teman Abil dan Jagarimba mungkin yang melakukan aksi ini. Tapi, saya ingatku, ini keluarga sana, koreksi, itu dilakukan awalnya bertepatan ya. Bertepatan pada hari Jumat. Benar ya, hari Jumat ya. Oh nggak, awalnya itu hari Senin Bang, pertama kali. Oh Senin. Oh iya, iya. Oke, makasih sudah dikoreksi. Karena, apa namanya, aku mau mengarah ke, apa namanya, asumsi orang gitu ya, ataupun pihak-pihak lain yang kemudian mengait-ngaitkan nih ya. Mengait-ngaitkan lah, kalau bahasa aku gitu ya, mengait-ngaitkan apa yang dilakukan Abil dengan mogok sekolah untuk hutan itu, ini dikaitkan dengan apa, aksi yang dilakukan, yang mirip yang dilakukan oleh si Greta Thunberg di Sweden gitu kan. Yang kemudian, ini, kalau aku baca media-media nih, aku nggak tahu ini media-media ini apakah konfirmasi dulu ke Abil atau tidak, kemudian semacam menyematkan ataupun membuat klaim begitu bahwa ini adalah Greta Thunberg-nya Indonesia mentang-mentang, si Greta Thunberg ini viral di media sosial di seluruh dunia kan gitu. Dan kemudian apa, seolah-olah Abil ini mengadopsi itu dan sebagainya. Bagaimana sih ceritanya itu? Bagaimana sebenarnya? Oke, kayak ditanya klarifikasi gitu ya. Jadi, gimana nih? Jadi, sebenarnya waktu itu hari Senin, kenapa? Karena kan hari Senin itu hari pertama orang kerja, sekolah gitu ya, setelah akhir pekan. Terus, waktu itu ya sudah memutuskan, aku nggak mau ke sekolah. Mungkin ya itu orang ada lah. Aku lagi, aku sendiri, aku pribadi sedang, apa ya, mungkin agak sedikit, terkadang agak sedikit kurang nyaman kalau terus-menerus mengulang kenapa itu dilakukan. Aku pikir kalau memang ada pertanyaan kok melakukan itu. Aku rasa ada beberapa tulisan yang, aku juga ada menulis copyright lah waktu itu di Correspondent of the World. Mungkin bahasanya Inggris waktu itu. Nah, itu mungkin ya sesuai lah dengan bagaimana sebenarnya. Nah, karena beberapa media itu juga sebelum menulis, melakukan tanya-jawab dulu, tapi aku nggak tahu ya, ada berapa yang di-upload gitu. Jadi, nggak bisa verifikasi semuanya, tapi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Nah, awalnya itu hari Senin. Kemudian, karena alasan yang tadi itu, sebenarnya segampang itu aja sih, karena sedang spontan apa segala macam kan. Terus, kemudian di saat yang bersamaan, alasan keduanya, di waktu yang bersamaan ada gelombang anak-anak muda juga, yang kebetulan salah satunya dipelopori sama Greta, itu gerakan Fridays for Future, yang hari Jumat gitu. Cuma aku mikir kayak, apain gue harus nunggu hari Jumat? Ya, udah kalau bisa besok-besok kayak gitu. Apa kayak khususan hari Jumat ya? Kenapa harus hari Jumat? Ya, kayak gitu. Cuma kemudian, itu kan satu hari itu ada sedikit clash ketika datang, dengan misalnya pihak keamanan kan, di KLHK apa segala macam, terus disuruh pulang lah gitu. Disuruh pulang, kemudian ngobrol lah sama teman-teman yang memang sudah punya jam terbang yang lebih tinggi lah, kalau bicara-bicara soal aktif gitu, karena aku pikir lebih bijak kalau berbicara dulu dengan mereka gitu. Untuk ya keamanan teman-teman, keamanan diri sendiri juga gitu. Terus ditanya, mau melakukannya intensitasnya berapa kali gitu. Aku pikir, kalau setiap hari juga, kalau aku ya, karena dari rumahku jauh ke KLHK, perkara ongkos naik busway juga keluar, 3.500 tiap hari, males juga gitu, maksudnya tiap hari gitu. Ini aku jujur aja gitu. Terus, habis itu, secara simbolik ya maksudnya, aku rasa akan jadi lebih bagus juga kalau memperluas perjuang, memperluas pergerakan atau perlawanan yang sekarang sedang dilakukan anak-anak muda di seluruh dunia, terkait dengan melawan krisis iklim gitu. Dan itu kan yang sekarang sedang diperluas, diperbesar, itu kan Fridays for Future ya. Jadi, aku pikir, nggak ada salahnya juga kalau aku bergabung dengan gelombang itu. Maksudnya, mengikuti bagaimana teman-teman di seluruh dunia ini melakukan itu hari Jumat. Menunjukkan visibilitas gitu loh, bahwa ada juga ya anak muda yang menjadi bagian dari gerakan global ini di Indonesia gitu. Jadi, lebih konteksnya untuk memperluas konteks perlawanannya teman-teman muda di seluruh dunia gitu, tanpa secara spesifik mau mengikuti satu toko atau siapa gitu. Cuma aku sendiri, walaupun aku pribadi tidak suka gitu dihubung-hubungkan dengan gereta, walaupun sebenarnya ada beberapa kali ruang gitu, ruang-ruang daring di mana kami dipertemukan gitu, di satu ruang dan dengan teman-teman muda lainnya yang kebetulan fenomennya nggak terjadi di Indonesia juga. Misalnya temanku di India yang melakukan itu hari Jumat juga dibilang geretanya India gitu. Jadi, mereka semua itu, apalagi teman-teman di Global South ya, di Global Selatan itu sering disebut geretanya daerah mereka. Dan itu sebenarnya kita semua berbagi rasa yang, ah apa sih gitu. Cuma di, walaupun memang itu ada kritik ya, dan aku juga menuliskan kritik itu di Oped gitu, bagaimana aku tidak suka di-labeli geretanya Indonesia, karena secara posisionalitas, identitas, cerita kenapa kami melakukan itu berbeda, dan dengan menyematkan label gereta kepada teman-teman muda di Global Selatan yang punya sejarah, mereka pernah dijajah dulunya, konteks dinamikanya juga pasti berubah dengan teman-teman di Global Utara ya, kalau mau pakai dikotomi Utara-Selatan. Itu seperti menghapuskan identitas sejarah itu gitu loh. Tapi terlepas dari kritik itu juga, sebenarnya ini jadi satu kesadaran bersama gitu loh, bagaimana media bekerja membingkai pergerakan atau perlawanan anak muda, kayak gitu. Yang menurutku masih cenderung ke arah penokohan, itu sebenarnya jadi ini sih, jadi permasalahan juga. Jadi ya maksudku sebenarnya bagus ya, dan ini juga ya bang, apakah ya, jadi ngeliat gitu, bagaimana ketika satu gerakan dimulai oleh teman-teman dari Global Utara, jadi satu hal yang wah dengan cepat, dan itu jadi kiblat gitu loh, untuk banyak orang gitu. Jadi aku nggak bisa menyalahkan juga sih, bagaimana kemudian dengan mudah media langsung menghubungkan, oh mirip si Greta, karena mungkin memang Greta yang sangat nampak kala itu gitu. Jadi nggak mau menyalahkan juga gitu, karena memang realitanya demikian. Tapi kemudian perlu dikritisi juga loh hal-hal seperti itu, perlu dikupas gitu. Bagaimana kita ini masih sangat berkiblat ya, pada negara-negara di Utara sana gitu. Aku sih melihatnya bagaimana ini, ini sebenarnya lebih serpih-serpih ini sih ya, serpih-serpih warisan kolonial gitu, yang kemudian cerita-cerita di kampung gitu, kayak misalnya kan banyak gitu anak-anak muda, yang mungkin jauh lebih muda daripada aku gitu. Mereka setiap harinya berhadapan-hadapan dengan misalnya perusahaan, kalau di kampungmu gitu kan, perusahaan pull paper TPL gitu, dulu Indorayon, Eucalyptus, itu kan kawan-kawan pelajar yang memulai itu semua gitu. Terus kemudian misalnya, ya banyak lah, di daerah-daerah, di kampung-kampung yang berhadapan dengan ekstratifisme itu anak-anak muda ada berhadapan di depan. Tapi kan cerita-cerita itu tidak nampak gitu. Mungkin ya karena tidak terlalu menjual, entah bagaimana, tapi kemudian ya itu jadi satu refleksi aja sih Bang. Kayak itu aja sih, kurang lebih kalau cerita aslinya kayak gimana, jadi hari Jumat terus cerita ini juga di gereja. Oke, oke. Ya, maaf nih, bukan mau mengklarifikasi atau apa. Nah, tapi secara prinsip saya setuju bahwa apa yang Abil tegaskan itu kan bukan semata-mata karena ada sosok atau toko tertentu yang bergerak di sana baru kemudian yang di sini ngikut, tengekorkan kira-kira gitu. Dan justru penjelasan Abil tadi sangat gamblang bilang bahwa sebetulnya anak-anak muda di seluruh dunia itu sedang gelisah dan sudah lama juga gelisah tentang apa yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Nah, termasuk ya apa, soal perluasan tadi yang ya kenapa tidak, itu kan hanya memerluaskan apa yang sudah, gerakan yang dibangun oleh anak-anak muda di seluruh dunia yang punya satu tujuan. Nah, ngomong-ngomong soal perluasan, kalau kemarin sempat kekinipan ya, mungkin Abil bisa cerita singkat tentang apa yang didapat pengalaman dari sana dan ya mungkin korelasinya ke aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Oke, karena waktunya tinggal berapa menit lagi gitu kan, Begitu kalau jumlah nggak berbayar. Iya, nggak apa-apa Bang. Ini namanya, ya itulah. Kalau kekinipan kemarin itu kebetulan karena ada rejekinya, jadi memang dari awal teman-teman menggaungkan soal perjuangan masyarakat ada dikinipan itu kita pengen ke sana, cuma kan kita nggak punya uang yang cukup untuk pergi ke sana karena lumayan juga gitu biayanya. Terus kemudian, udah 2 tahun lah cari-cari sumber pemasukan, maksudnya kerja-kerja sampingan, mengumpulkan uang, kebetulan terkumpul, karena udah target lama mau ke sana, akhirnya cari-cari kontak teman yang ada di sana, menyampaikan niatku ke sana, dan kebetulan temanku bilang, oh kebetulan sekali kita dikinipan mau ada diskusi kampung katanya, mau ada diskusi kampung dan pelatihan paralegal katanya. Nah, aku bersyukur sekali gitu, momennya pas. Dan karena udah target lama, pergi ke sana, akhirnya ikut dengan agenda teman-teman di sana gitu, teman-teman, khususnya kawan-kawan yang mengawal koalisi. Karena untuk kinipan ya, kan ada teman-teman dari Sefol Borneo, Walhi Kalteng, Aman Kalteng, LWH, lain sebagainya gitu. Jadi ikutlah dengan agenda teman-teman untuk pergi ke kinipan. Nah, kebetulan ketika kami berangkat, ini sedang panaslah suasana, Pak Willem Henki itu ditahankan, tuduhannya ini korupsi dana desa waktu itu. Jadi momennya pas ketika kami berangkat, itu Pak Henki dibawa ke Polres ya, Polres Amandau. Terus habis itu, ya disitulah yang tadinya, niatku kan memang ke sana hanya untuk belajar ya, maksudnya memang aku ingin langsung melihat gitu, bagaimana sih dinamika atau kompleksitas, kawasan konflik gitu, di luar Jawa gitu. Karena kan selama ini aku nggak pernah ke luar Jawa gitu, itu pertama kali aku ke luar Jawa gitu, saya melihat Kalimantan, dan konteks, sebenarnya konteks kesenjangan yang kita sadar, oh pembangunan kita Jawa sentris betul ya, kayak gitu. Ya pokoknya ke sana, belajar banyak sekali hal, tapi salah satunya juga, ya apa ya, mungkin karena kapasitasku juga yang terbatas ya, jadi nggak bisa bantu banyak terkait dengan advokasi untuk pendampingan hukum Pak Henki, jadi melihatlah juga di sana bagaimana ternyata kurang sekali ya, maksudnya penasihat hukum gitu, atau pendamping hukum yang bisa mengawal konflik-konflik langsung di lapangan, kalau di luar Jawa, mungkin kalau di Jawa konteksnya ya lebih, agak sedikit lebih mudah lah, perluasan atau penggaungan satu konflik, tapi ketika di daerahnya langsung itu, aku melihat langsung bagaimana tantangan yang harus dihadapi teman-teman, yang di lapangan, yang ekstra gitu, sama juga melihat dinamika yang dihadapi masyarakat adat ketika ada satu komoditas seperti sawit memasuki kampung gitu, bagaimana perlawanan atau perjuangan masyarakat adat itu ternyata sangat berlapis gitu, yang tidak bisa aku lihat lagi dengan kacamata romantisku dari kota gitu, bagaimana melihat perjuangan masyarakat adat yang sebenarnya mereka juga sangat dinamis, terus mereka juga tidak stagnan sama sekali dalam merespon kemasalahan, dan juga bagaimana hutan atau wilayah adatnya itu punya relasi yang sebegitu eratnya dengan mereka, walaupun relasi itu tidak sama untuk semua orang gitu, karena berbagai perubahan yang mereka jumpai gitu. tapi ya itu tadi, peran penting hutan, peran penting tanah sih, lebih kayak relasi bagaimana relasi tanah itu, tanah dengan kebudayaan, spiritualitas, dan kehidupan masyarakat adat itu sendiri gitu, kayak mereka subsisten atas pangannya, kemudian bagaimana rusaknya hutan bisa berdampak pada ritual-ritual adat mereka, itu ya kulihat langsung di sana, beserta lapis-lapis dinamika yang mereka hadapi gitu. Kurang lebih sih. Oke, ya ternyata lumayan segudang juga ya pengalaman, walaupun baru first time ataupun pertama sekali langsung ke Lamandau. Oke, mungkin penutup, Bill, barangkali ada pesan atau mesej ke audiens gitu ya, siapapun itu, yang mungkin bisa atau yang mau disampaikan oleh Agil. Pesan, mungkin lebih kayak ke penutup aja kali mau maksudnya. Apa ya, aku nggak bisa menutup dengan kata-kata yang wah gitu. Mungkin lebih ini aja sih, kita jangan pernah berhenti merawat kesadaran itu gitu, kayak memelihara kesadaran akan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, kayak melihat segala sesuatu secara holistik gitu, mencoba melihatnya tidak setengah-setengah, bagaimana kita melihat semua hal yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, lebih ke hal-hal kecil kayak, hal-hal kecil kayak gitu. Perawat kesadaran aja sih, yang muluk-muluk karena aku sendiri sudah tidak muluk-muluk. Jadi anak biasa aja. Oke, ini nggak usah muluk-muluk ya, konkret aja, bukan kecil tapi ada kelihatan gitu ya. Persis kayak Bang Jakob dengan podcast-nya hari ini. Oke, ya makasih banyak Bill ya. Kita sudah berbual tentang hutan, lingkungan, masyarakat ada, tentang diri kita sendiri lah ya. Dan mudah-mudahan audiens yang menonton ini nanti ikut tersadarkan sebagaimana harapan kita bersama. Jadi semakin banyak penyadaran yang terjadi lewat aksi aksi kecil seperti ini. Makasih banyak sekali lagi untuk Abil. Makasih Bang Jakob. Semoga selama perkulian juga lancar-lancar dan Amin. Dan aku juga bisa suatu saat. Biar ada teman juga bersama Bang. Biar sama-sama kita nggak waras, sama-sama nggak waras. Biar ada teman juga kewarasan itu Bang. Perlu Bang. Kudoakan Amin. Amin. Sampai bertemu ya, Abil dan teman-teman audiens. Mudah-mudahan di podcast kali ini atau podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Sehat selalu Bang Jakob. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Bang Jakob. Terima kasih. Terima kasih banyak. Daaah. Daaah. Keren. Terima kasih.